Intro Baik pertanyaan yang selanjutnya yaitu datangnya dari saudari Kamalia dari Kuningan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya pernah dengar di radio tentang sholat berjamah yang makmumnya tiba-tiba mules Cara memisahkan diri dari sholat berjamah itu bagaimana Buya? Mau mempercepat sholatnya karena ada hajat? Memutus sholat fardu, membatalkan sholat fardu, hukumnya haram Kecuali memang mendesak-mendesak sekali Memutus, tapi kalau memutus sholat fardu karena ada darurat, gak apa-apa Memutus dulu, bukan mufarukah Mutus itu adalah gak kuat Baru takbulatur ikhram, sengebut-ngebutnya apapun bocor ini Maka sudah batal, mau gimana lagi? Keluar batal Nah tapi bagi orang yang sholat jamaah Mungkin imamnya surat pertama baca surat al-baqarah Atau panjang, pokoknya dia tidak mampu gitu saja intinya Tidak harus surat al-baqarah Biarpun dia merasakan perutnya gak enak, wah kacau ini Tapi dia sudah punya tanda, tanda Saya gak bisa bertahan lebih dari satu menit Maka dia niat mufarukah Maka saat itu dia tidak, dia niat mufarukah Imam sebelum kita niat mufarukah Maka batallah Sholat kita Ya, harus niat Niat mutus dari imam, langsung rukuk sendiri, sujud sendiri Assalamualaikum Langsung pergi, selesaikan ajanya Boleh seperti itu Niatnya Wallahu'alam Assalamualaikum